Kantor Bawaslu Provinsi Lampung yang membenarkan telah terjadi penembakan ke Kantor Bawaslu sehingga menyebabkan salah satu pekerja atau PKL mengalami luka memar yang diakibatkan terkena peluru gotri yang diduga senjata jenis airsoft gun. Tidak ada peluru nyasar atau menembak atau tertembak kita belum paham kan. Begitu kejadian langsung koordinasi karena memang ada petugas pengamanan di sini, langsung kita koordinasikan dan langsung sikap melakukan penyidikan terkena. Jadi teman-teman PKL itu ada tiga orang lagi makan di Lantai 2 di teras itu, nah di saat makan itu ada penyelidikan itu. Saat dikonfirmasi ke pihak kepolisian sampai saat ini belum memberikan keterangan dikarenakan masih dalam penyeledikan. Dari Bandar Lampung, Agung Ila Sul Sabure TV melaporkan.